Yuhu everybody welcome back again with me already the lazy monday and now today kembali lagi sama gua di salah satu segmen yang banyak orang minta tapi gak dikasih kasih sampe akhirnya berhenti sendiri permintaannya dan karena gak diminta jadi gua kembali lagi Inilah dia the legendary TLM List guys di tahun 2021 ini gua kembali lagi dan tentunya lu banyak yang nanya kenapa di TLM List ini gua harus inframe gitu pasti lu kan akan banyak bacot gitu gak akan lebih efisien daripada lu bikin voiceover gitu Tapi ya karena gua lagi rindu aja untuk shooting buat TLM dan kebetulan di awal tahun ini sebenernya gak terlalu banyak game-game yang menarik untuk dibahas dan gak terlalu banyak game-game yang rilis ke pasaran untuk gua bikin first impression dan review Jadi ya oke lah gua shooting TLM List gitu ya dan jadi lebih seru aja untuk bisa diskusi lebih luas karena kan seperti biasa ya gua akan banyak sekali memberikan perspektif atau pendapat terkait dengan game-game yang akan gua sebutkan nanti Dan game-game yang akan gua bawakan ini adalah game-game underrated tapi punya konsep yang menarik kadang nyeloneh kadang bisa dibilang juga akan busuk pada perilisannya juga Jadi ini adalah sebuah game-game yang sebenernya perlu dan patut kalian tunggu ya Jadi ini menurut gua adalah sebuah list yang harus kalian simak untuk mempersiapkan budget dan kantong dan otak mata hati nurani kalian di tahun 2021 Karena di tahun 2021 kalian tentu akan tetap melihat game-game yang pas trailer bagus tapi ternyata pas rilis itu jelek gitu ya Dan memang kalo misalnya ngomongin game jelek itu sebentar lagi gua juga akan bikin konten untuk harvest moon dunia satu gitu ya Atau dunia menyatu yang memang sebenernya ga usah direview itu jelek sekali gamenya gitu ya tapi gapapa kita review Namanya juga game-game jelek itu harus kita apresiasi gitu supaya developernya semakin sadar bahwa gamenya walaupun jelek ada 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 marketnya ada gitu ya Jadi inilah dia tell em list dari gua untuk game-game underrated di tahun 2021 yang patut kalian tunggu dan nantikan update ya And let's begin The tell em list guys Yang pertama adalah The Pope Power and Sin ya kekuatan dan dosa Ini adalah game besutan forest light games dan berbasiskan tema simulasi Dan kalo misalnya kalian mau tau pausnya disini konteksnya bukanlah kita menjadi ikan paus di laut yang bisa makan hiu gitu ya Atau makan ikan lain tapi disini adalah paus dimana ini adalah pemuka agama tertinggi di katoli Dan ini memang terinspirasi dari kehidupannya Pop Alexander VI Rodrigo de Borja yang menjadi paus besar di Fatikan pada tahun 1492-1503 Dan player berperan sebagai seorang paus yang mana bertujuan untuk menguatkan kekuatan gereja baik melawan secara spiritual ataupun politik Baik cara jujur ataupun cara kotor sesuai dengan kisah hidupnya Pop Alexander VI yang mana dipenuhi dengan juga di era-era nya itu banyak skandal dan juga korupsi moral Sebagai pemegang hak tertinggi di Fatikan Dan memang disini secara mekanik kita juga akan bisa punya kemampuan membentuk sebuah sekutu dan aliansi bagi pihak-pihak yang mungkin menjadi preferensi kita Bisa dijadikan keluarga dan juga saudara bagian menjadi gerejanya juga Dan mencari informasi untuk menjatuhkan kompetitornya juga Karena memang menariknya mereka mengambil era ini memang menjadi sebuah era yang banyak sekali polemik soal politik dan segala macem Karena masih era-era yang belum damai juga ya masih banyak perang dimana-mana Dan tentunya disini ada eliminasi heretik yang akan mempertanyakan kesucian player sebagai Paus Atau kesucian player sebagai pemeran atau playernya dari si Paus itu sendiri yang akan memang menjadi feature andalan dari game ini Dan memang sangat menarik sekali dimana ada sebuah developer yang berani mengangkat sebuah topik yang cukup sensitif Walaupun gue gak tau apakah memang nantinya game ini akan menuai polemik lagi seperti apa ya Game fighting yang Tuhan sama Tuhan itu berantem itu ya gue gak tau apakah memang nantinya akan seperti itu Polemik lagi Tapi menurut gue konsep yang diangkat cukup menarik Karena nantinya akan mengajarkan kita soal kebijakan politik pada era itu Lalu masa-masanya bagaimana decision itu juga berhubungan dengan bisnis dari si era tersebut juga Jadi banyak hal-hal yang bisa dipelajarin Tapi memang gue gak tau apakah memang ini akan menjadi historically accurate atau tidak Jadi gue akan menunggu kepastian itu Apakah memang ini game ditujukan untuk mengajarkan era-era tersebut Atau memang game ini hanya untuk kesenangan dan keuntungan semata dari seorang developer Yang mengangkat game ini dengan tema yang cukup menarik dan cukup berani gitu menurut gue Jadi kita akan tunggu aja dimana kita bisa menjadi Pope dan menentukan banyak pilihan-pilihan krusial pada masa tersebut Yang kedua kalau tadi kita sudah jadi Paus ya Dan ini kali ini kita bisa menjadi Yesus Dimana gamenya aja namanya I Am Jesus Christ Ini adalah sebuah game yang sudah gue tunggu-tunggu Itu dari tahun 2020 Setelah gue ngeliat teasernya Gue tertarik sekali Untuk ngeliat bagaimana perkembangan game ini berjalan Tapi ternyata setelah dikasih teaser-teaser baru Memang belum banyak perkembangan gitu ya Ini adalah game besutan simula M Dan ini sebuah simulasi Dimana kita akan menjadi Yesus Sebagaimana digambarkan di kitab sucinya para kaum Kristiani Dan gameplaynya akan berfokus pada kehidupan sang Yesus Yang dimulai dari di baptisnya Yesus Terus kemampuan Yesus yang tertera di kitab juga Dimana bisa menghalau para iblis Bisa menyembuhkan orang-orang sakit Mendatangkan makanan-makanan untuk orang-orang yang lagi digurun Bisa membuat dari cuma 5 roti dan 2 ikan menjadi ribuan Bahkan sampai lebih 12 bakul ya Kalau kita di sekolah minggu Tapi kayaknya anak-anak sekarang tuh jarang ke sekolah minggu kali ya Kayaknya kalau dulu soalnya gue rajin banget gitu Tapi intinya memang lagi-lagi Pertanyaan gue adalah masalah historically accurate atau enggak Karena kalau memang nantinya historically accurate Menurut gue ini jadi game yang menarik Untuk bisa mengajarkan mungkin anak-anak yang mungkin malas ngebaca Malas ngedengerin mungkin Jadi lebih tertarik untuk tau sejarahnya Apalagi misalnya kitab suci tuh jarang dibaca sama dia Nah menurut gue medium game ini atau video game ini Bisa membuat kita tuh jadi lebih tau era-eranya Yesus Kalau memang tertarik dengan kehidupannya si Yesus ini Jadi menurut gue ini adalah sebuah game yang menarik banget Menurut gue konsepnya Tapi gue gak tau apakah ini akan jadi parodi nyeleneh-nyeleneh Atau memang bakal jadi bener Walaupun memang kalau kita lihat trailernya tuh agak nyeleneh sedikit Dengan tampilan graphics yang memang bisa dibilang Kurang lebih belum signifikan banget Kayaknya adalah sebuah graphics yang Lu males sebenernya liat di era-era next gen ini Atau era-era PS5 dan Series X Tapi karena memang konsepnya juga dari indie developer Dan konsepnya juga gak asuk kompleks itu Jadi kayaknya ya graphicsnya masih bisa Ya masih bisa kita lihat lah gitu ya Masih nyaman-nyaman aja gitu ya Dan tentunya ada sebuah elemen menarik Yang disematkan di dalam game ini Dimana kita bisa yang namanya bereksplorasi di kota Yang tentunya disinggahi juga dalam sejarahnya Dan mulai dari Jerusalem sampai Roman Empire Atau kerajaan Roma yang pada saat itu juga besar banget Cakupannya dan tentunya disini ada quest-quest Gue belum tau apakah nantinya akan ada side mission dan segala macem Walaupun memang konsepnya akan tetap linear Mengikuti perjalanan waktunya Tapi gue gak tau apakah memang nantinya akan ada sedikit sandbox-sandbox di kanan-kiri Dan penggunaan juga ada skill yang simple katanya Dan ada miracle juga yang di-cast juga Dan tentunya kita akan memilih ritme dan pilihan elemen yang dibutuhkan sebagai bentuk dari gameplay mechanics Untuk ngelakuin cast miracle-nya Dan rilisnya juga belum tau ini masih to be announced Katanya rilis di tahun 2021 Kickstarter-nya juga lagi coming soon Akan dibuka sama developernya Jadi kita akan lihat update-nya gak seperti apa Dan gue ya berharap banget bahwa game ini bisa memang meniru atau akurat Dengan yang dikatakan di kitab suci dan bukan jadi game-game nyeleneh gitu Karena kalau nyeleneh sekali lagi ini bakal jadi backlash yang kuat banget Tapi kita akan lihat karena gameplaynya cukup menarik Kita bisa ngelakuin mujizat gitu ya Slebel-slebel gitu Dan kita bisa menikmati perjalanan dari lahirnya Yesus Sampai akhirnya dia mati dan reinkarnasi Bangkit dari kubur dan naik ke surga gitu Oke Yang ketiga ada yang menarik juga nih Ini adalah Robin Hood Builders of Sherwood Ini adalah game besutan Manastronauts Dan ini adalah game action adventure Dengan sentuhan city build Dimana kita berperan jadi sang legenda Robin Hood Dan Robin Hood sendiri adalah seorang yang mencuri Biasanya dari orang-orang tajir mampus dan melintir Dari koruptor dan orang-orang kotor ya Itu untuk hartanya disebarkan ke orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan Jadi mereka-mereka yang di era modern ini melakukan sebuah filosofi yang sama Itu biasanya disebut dengan Robin Hood era modern Nah in case bagi lo yang gak tau Robin Hood tuh sokap bang gitu ya Tapi ininya ini adalah game open world dimana player itu akan berjelajah Sambil melindungi rakyat yang ditekan oleh kaum elite pada era Robin Hood Dan mereka juga akan menjalankan heist karena tentunya heist adalah sebuah feature utama dan harus ada di sebuah game yang kalau misalnya ngangkat Robin Hood karena memang harus ngerampok gitu ya Memang sambil membangun juga namanya desa dan komunitas yang kuat dan nantinya akan menghasilkan recruitment-recruitment yang terbagi dalam beberapa kelas yang nantinya akan membantu dalam misi-misi kita Dan lo juga bisa lihat dari trailer bahwa konsep pembangunannya juga cukup moderate bisa gue bilang gak terlalu kompleks gak terlalu simple tapi cukup menarik menurut gue Karena konsep bangunannya juga oke efek visualnya juga oke saat lo ngebangun terus pilihan infrastrukturnya juga cukup bervariasi Jadi mungkin bisa dibilang ini adalah kombinasi hybrid dari game fighting atau bukan fighting sih tapi hack and slash juga dengan yang namanya city building atau sim building Yang kalau lo liat fighting ya memang mengingatkan gue kepada era-era game The Lot of the Rings jaman PS2 dulu dimana kita bertarung bertempur di era medieval Dan menurut gue cukup menarik sekali tema yang diangkat karena udah lama gak gue temui dengan ya memang temanya kuat gitu Temanya tuh bener-bener pop culture dan kita ngerti kayak Lot of the Rings, King Arthur misalnya atau ini sekarang kita dapet Robin Hood Jadi gue pengen liat banget sebenernya storynya kayak apa, fighting mechanicsnya itu kayak apa Karena kalau liat di trailer menurut gue ini adalah sebuah konsep yang cukup ambisius dan gue cukup optimis untuk mendapatkan game ini nanti saat perilisan Dan memang lo bisa liat di trailer juga bahwa lo bisa liat selama panahnya menusuk dan menghujam musuhnya Jadi banyak hal-hal partikel-partikel minor yang diperhatikan untuk menambah dramatisasi era-eranya Robin Hood saat berperang Dan menurut gue ini adalah konsep yang sangat menarik Dan selain itu juga lo akan bertemu dengan para karakter ikonik pada masanya Seperti Lady Marian, Little John, Brother Tuck, Alan from the Valley, dan Will Scarlet Tentunya kita akan melihat graphics yang cukup oke untuk takeran developer seperti ini Tahun rilisnya masih to be announced, masih to be confirmed juga Tapi gue ekspektasi bahwa game ini akan rilis di tahun 2021 Selanjutnya adalah Evil Nun The Broken Mask Ini adalah sebuah game underrated menurut gue Ini adalah besutan glow stick entertainment Konsep yang dibawa adalah hide and seek, dan juga puzzle, dan horror juga tentunya Dan sebuah remake dari game Evil Nun yang ramai di ranah game mobile Tapi tentunya akan membawakan gameplay yang sama Supaya kalian para mobile gamers itu yang masuk ke PC itu bisa beradaptasi dengan cepat Tapi tentunya dengan kualitas graphics yang diperbaiki jauh lebih menarik Lebih cakep, lebih indah, lebih mulus, dan tentunya lebih signifikan untuk kita lihat di masa-masa next game ini Dan kalau liat trailernya memang cukup menyeramkan, menurut gue secara visual sangat-sangat menarik sekali Konsep visual yang dipilih Dan warna-warna tonenya tuh tone-tone raka gitu ya Game-game horror merah banget gitu Dan memang gak ada detail yang lebih banyak terkait dengan game ini Karena memang belum banyak informasi yang digelontorkan sama developernya Tapi tentunya gue akan mengupdate terus lewat Instagram-nya TLM Soal perkembangan dari Evil Nun The Broken Mask yang jarang digaungkan gitu Karena sebenernya ini adalah salah satu game yang sebenernya layak untuk ditunggu sih bagi kalian para pencinta horror, pencinta puzzle Itu dengan visual yang gak terlalu gore-gore banget tapi tetep creepy Selanjutnya adalah Sentry Age of Ashes Ini adalah besutan Playwing Dan ini adalah game action PvP Free to play Yoi mantap tapi pasti ada microtransaction di dalamnya In a purchase Dan ini adalah game perang naga dengan latar medieval fantasy Jadi kalau liat game ini mengingatkan gue dengan game, bukan game, tapi film Eragon Jadi ini mirip-mirip banget sama Eragon Gue gak tau gue nonton film naga Kayaknya cuma Eragon sama Lot of Drinks dengan naganya Tapi yang setau gue yang bisa mengendarai naga Gue lebih kenal dengan nama Eragon gitu filmnya Dan disini player itu bisa mengkustomisasi karakter dan juga naga sebebas mungkin Dan juga terbagi dalam 3 kelas berbeda Standart lah menurut gue Dan serangannya juga standart Secara movement lo mungkin bisa berekspektasi bahwa mungkin kontrolnya akan seperti lo lagi Mainin game Star Wars dengan pesawatnya Tentunya akan sedikit apa ya Dikit-dikit kompleks lah Kalau misalnya gak biasa ngendarin yang model-model kayak gini Ini pesawat-pesawat terbang kayak Ace Combat gitu ya Tapi buat gue pribadi ya Karena ini free to play Ini pasti akan banyak sekali microtransaction-microtransaction yang brutal kayaknya ya Kalau gue liat dari model gameplaynya Dan model gamenya juga Walaupun sebenernya gameplaynya itu cukup menarik ya Kita jadi naga Lama banget nih gue gak ketemu pernaga-nagaan ini Di dalam sebuah game Apalagi yang berani ngangkat ini juga sebuah developer yang belum terkenal juga Jadi ini menjadi sebuah hal yang gambling Karena gue gak tau apakah nanti perilisan itu sama seperti trailer Dan gameplaynya memang semenarik itu Karena biasanya game-game free to play kayak gini tuh Kalau memang gak berhasil menahan dan meng-entertain ekosistemnya dan komunitasnya Gak jauh-jauh dari 2-3 bulan pasti gudu juga nih game Jadi kita akan tunggu bagaimana si Century Age of Ashes Karena menurut gue ini sebuah konsep yang sangat underrated ya Jarang diambil juga Makanya game-game ini gue bawakan kesini Untuk kalian bisa tau bahwa ada game-game dengan konsep yang cukup underrated Yang dibawa di tahun ini Dan salah satunya adalah Century Age of Ashes Selanjutnya ada The Day Before Ini game udah cukup viral ya Ini adalah besutan fantastic Ini adalah sebuah game dari developer yang sudah mengeluarkan beberapa game yang biasa-biasa aja Ini adalah game open world MMO survival post apocalyptic layaknya The Division Jadi kalau lu liat ini game ya ini sama aja kayak The Division gitu Gue rasa kalau misalnya orang-orang Ubisoft ya Tiba-tiba ngeliat trailer ini Bisa dia sangka bahwa temennya itu lagi bikin Division 3 gitu Pasti dia lagi ngobrol sama temennya Ini siapa yang bikin Division 3 bro Kita kok gak ada informasi bro Nah padahal gamenya bukan gitu Tapi kalau lu liat bener-bener Division Memang banyak sekali orang-orang yang berkomentar di kolom komentarnya Bahwa game ini akan di downgrade besar-besaran Dan gue percaya itu Karena memang gue rasa ini game terlalu ambisius Jadi memang kalau lu liat ya di trailer terbarunya Menurut gue musuhnya kurang dinamis Terus kalau ngomongin tembak-tembakannya juga biasa-biasa aja gitu Jadi ini sebenernya sama aja kayak The Division gitu Versi indie mungkin Gue sih selalu berharap ya bahwa game-game seperti ini tuh Bisa menarik Tapi memang pikiran skeptis kita terkait dengan The Division itu Memang tidak bisa dilepas Karena itu game AAA Marketingnya gila banget Masuk ke jiwa raga gue Terus jadi gue kalau liat game-game kayak gini tuh jadi skeptis gitu Walaupun gue percaya bahwa powernya PS5 dan Series X tuh mampu sebenernya Menampilkan game seperti ini Tapi lagi-lagi ini kayaknya akan menyasar pasar Steam dulu kan ya Kalau gak salah Jadi kita akan liat ya bagaimana si post apokaliptic ini bisa menang gitu Melawan game-game lain Dan memang gameplaynya tuh mirip banget sama The Division Tapi memang katanya ada kompleksitas yang lebih tinggi dari The Division Karena ada crafting juga Ada resources looting tentunya Ada survival element Dimana kita butuh makan Butuh minum ya Versi stamina-stamina Jadi ada depressing element disana Karena kita harus memperhatikan hal tersebut Karena ceritanya bener-bener kayak nyata Kita manusia yang lagi bertempur disana Dan juga penggunaan kendaraan juga harus dengan bensin Dan plot cerita tuh hampir sama Kayak yang dibawa sama The Division juga Sama aja Mungkin abis The Day Before Mungkin gini judulnya bener tuh The Day Before The Division Nah ya kan Jadi ini adalah prequel dari The Division gitu Mungkin aja kan Gak ada yang tau Tapi Yang pasti ya Division banget lah Nanti mungkin kita Ada dua kemungkinan Gue sih percaya 60-40% 60% yang kita tuh ditipu dengan marketing Advertisement ini Yang nanti release-nya gak akan kayak gitu Dan gameplaynya akan mungkin bagi dan segala macem Ya developer gede aja susah tuh ngebikinnya Gimana yang begini ya Kita akan liat aja ya Tapi mungkin 40%-nya game ini bisa sesuai ekspektasi Menarik untuk dimainkan Dan kita bisa have fun sama temen-temen kita Tapi gue ya namanya 60% Lebih percaya yang 60% ya Tapi kita liat aja Gitu ya Harapan kita selalu ada 40% itu besar sekali Harapan gue berarti kan Untuk melihat game ini Bisa sukses di pasaran nanti Karena menurut gue cukup Ambisius Dan prospektif Kalau memang bener-bener akan dieksekusi sama Seperti Semua bocoran-bocoran yang dia kasih ke media Yang terakhir adalah Hell is Quard Jadi ini adalah sebuah game Yang menurut gue Akhirnya mengingatkan gue Dan membawa gue kembali Ke era-era Bushido Blade Dimana ini adalah sebuah game Besutan Kubold Ya developer yang gak pernah lu denger mungkin Dan ini adalah game fighting Yang berfokus kepada Sword Mastery Jadi semua pake pedang Dan sama seperti Bushido Blade Gue kalau gak salah Namanya emang gamenya Bushido Blade Dimana gamenya itu gak pake health bar Jadi emang sekali tebas Tebasan krusial Itu musuhnya akan mati Atau lawan kita akan mati Dan ini menurut gue Sangat menarik sekali Karena physicsnya juga dibawa Cukup realistis Mereka juga menjanjikan Akan terus mengembangkan Physics dari karakternya Supaya jauh lebih realistik lagi Dan memang tidak akan berfokus Kepada kombo dan health bar Seperti game-game fighting Lainnya yang cukup konvensional Dan ini game tuh memang Dikususkan Untuk mereka-mereka yang mungkin Kangen sama Bushido Blade Dan memang bener-bener Pengen merasakan Yang namanya tarung pedang Di dunia nyata Dimana tentunya gak bisa Berpuluh-puluh kali tebas Satu-dua tebas Krusial ya pasti Lawannya akan mati Dan memang ini akan Berfokus kepada Beberapa karakter yang juga punya Fighting style berbeda-beda Senjata yang berbeda-beda juga Dan Kalian mulai bisa menikmati game ini Di tanggal 16 Februari Kemarin Jadi kalian bisa coba mainin Mungkin bagi kalian yang belum pernah denger Ini cukup menarik menurut gue Adalah sebuah game yang Sekali tebas meninggal Jadi lebih seru Nah itulah dia Game-game underrated Yang rilis di tahun 2021 Sepertinya Dan juga bahkan sudah ada yang rilis Di tahun 2021 ini Walaupun memang belum Fully semuanya Update-nya Di rilis di Halo Squad Tapi Kalian mulai bisa menikmati Gamenya gitu ya Dan semoga informasi gue Bisa bermanfaat buat kalian Next timenya Kalau misalnya kalian lebih suka TLM list gue di voice over Ya gue akan voice over Kalau misalnya kalian lebih suka Ngobrol-ngobrol kayak gini Jadi gue lebih bebas Menelurkan asumsi Dan juga perspektif gue Ya silahkan juga boleh Kolom komentar Tapi gue rasa banyak yang suka Voice over ya Lebih efisien gitu ya Mungkin aja Tapi karena gue lagi kangen syuting aja sih Jadi Ya udah Gue bikin video ini Oke sampai jumpa di video video selanjutnya Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir Jangan lupa like share dan subscribe TLM Supaya TLM bisa 1.500.000 Di bulan Maret ini Dan Terima kasih semuanya yang selalu mendukung kita Lewat apapun itu Nonton Share Like Jangan membership Jangan patreon Ya kan Itu udah sangat bersyukur sekali gue Kalian bisa selalu betah Nontonin kita semua Itu disini Walaupun memang gue sama Sony Jadi jarang muncul Karena tentunya pekerjaan kami Juga semakin Banyak Tapi tentunya kita tidak pernah Berniat untuk meninggalkan Karena kami akan selalu inform untuk konten-konten Krusial Dan menarik seperti ini Untuk menemani kalian semua Bye bye guys Jangan lupa Follow gue di At The Lizzy Monday Tentunya untuk mendapatkan informasi tentang game dan hardware Setiap harinya di Instagram dan Facebook kalian Kita juga ada di TikTok ya Untuk memberikan konten-konten menarik Tentang Valoran Biasanya Dan beberapa konten-konten mainstream lainnya Dan juga Instagram pribadi gue di See you on the next video Aldo signing out Dan Bye bye guys Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax